Ini rakyat yang bisa kamu pake buat lo. Rakyat juara loh itu. Ini rakyat juara. Wow guys. Lihat. Kevin Sanjaya Sukamuljo sukses menjadi ganda putra nomor satu dunia bersama rekannya Marcus Fernaldi Gideon sampai saat ini. Berprestasi dan berparas tampan membuat Kevin Sanjaya kerap dikaitkan dengan beberapa wanita cantik. Mulai dari rekan seprofesi, model, hingga artis. Lantas siapa saja kah mereka? Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah tujuan kita yang pernah dekat dengan Kevin Sanjaya. Pebulu tangkis asa Ota Island ini pernah digosipkan menjadi teman spesial Kevin Sanjaya. Kedekatan mereka bermula di turnamen Hong Kong Open 2018. Saat itu Kevin memberikan sebuah hadiah berupa jersey yang tentu saja membuat Rat Chanuk Intanon sangat senang. Kebahagiaan yang dirasakan langsung diekspresikan oleh Rat Chanuk dengan memamerkan jersey yang tertulis nama Sukamuljo KS dalam akun Instagram pribadinya atratchanukmai. Dari unggahan tersebutlah kabar kedekatan keduanya mulai menyeruak. Banyak yang mengira bahwa Kevin dan Rat Chanuk memiliki hubungan spesial. Selain itu Rat Chanuk juga secara terbuka mengaku kagum dengan kemampuan belutangkis Kevin Sanjaya. Namun kabar kedekatan mereka dibantah langsung oleh Rat Chanuk melalui sebuah unggahan yang saat ini sudah dihapusnya. Rat Chanuk mengunggah potret kebersamaannya dengan Kevin di Instagram. Unggahan tersebut disertai dengan caption yang secara tak langsung, Rat Chanuk menjelaskan bahwa ia dan Kevin hanyalah sebatas sahabat. Sahabat tidak akan pernah menyakiti, tulis Rat Chanuk. Tapi sahabat kan bisa jadi cinta. Mungkin benih-benih cinta ada kali ya, tapi nggak diungkapkan aja. Ya nggak sih? Grownya, suamah Filih Farasnya yang cantik membuat Grownya sama Filih jadi perbincangan publik, khususnya oleh masyarakat Indonesia. Bukan atlet sembarangan, Grownya pernah dinobatkan sebagai pebulu tangkis tercantik dunia, versi Sportful pada tahun 2016. Pebulu tangkis asal Australia ini juga sempat dikabarkan dekat dengan Kevin Sanjaya. Kabar kedekatan Grownya dan Kevin ini juga sempat bikin heboh loh. Rumor ini muncul usai Kevin dan Grownya kedapatan ngobrol asik saat Turnamen Hong Kong Open 2017 silam. Kala itu, potret Grownya dan Kevin yang sedang duduk bersebelahan tersebar luas di media sosial. Alhasil banyak yang berharap jika kedua pebulu tangkis beda negara itu benar-benar menjalin hubungan. Sayang, ekspektasi netizen itu dipatahkan dengan fakta jika Grownya Summerville telah memiliki kekasih. Grownya diketahui berpacaran dengan rekan sesama pebulu tangkis asal Australia, Michael Phillips. Hubungan keduanya masih baik-baik saja sampai saat ini dan nabaknya sudah saling mengenal keluarga dan sahabat satu sama lain. Berarti Kevin dan Grownya emang belum jodoh kali ya? Kalau gitu semoga mbak Grownya langgang terus ya dengan doinya dan bisa segera menikah. Chen King Chen Lagi-lagi dari kalangan atlet bulu tangkis. Nama Chen King Chen, pebulu tangkis asal Tiongkok ini juga menjadi salah satu perempuan yang pernah digosipkan punya hubungan istimewa dengan Kevin Sanjaya. Kedekatan mereka semakin diperbincangkan saat pebulu tangkis yang akrab di Sapadora ini mengunggah foto selfie dirinya dan beberapa pebulu tangkis lainnya di bus. Uniknya, netizen justru memperhatikan hal kompak yang dilakukan Chen dan Kevin. Keduanya terlihat berselfie menggunakan kacamata hitam yang bertengger manis di wajah masing-masing. Cieh, kompak banget sih. Di waktu yang lain, Kevin juga pernah terciduk menghampiri Chen di tengah pertandingan Indonesia Master 2019. Momen tersebut terjadi saat Shadow Cog di lapangan Kevin Marcus memasuki lapangan Chen Gia. Kejadian itu pun membuat penonton di istiruasa Nayan bergemuruh. Mengingat keduanya memang kerap dijodoh-jodohkan oleh fans di media sosial. Cieh, kok bisa pas gitu ya? Apakah ini pertanda? Hmm... Maria Selena Nama Putri Indonesia 2011, Maria Selena, juga pernah dikabarkan sebagai sosok yang paling dekat dengan Kevin Sanjaya. Maria diketahui beberapa kali datang menonton Kevin bertanding di ajang ASEAN Games 2018. Tidaknya itu saja, Maria dan Kevin juga beberapa kali kepergok jalan berdua. Hal itu terlihat dari akun media sosial mereka berdua. Dalam Instastory milik Maria yang direupload oleh akun aderlita, Maria sedang asik mengabadikan momen berdua bersama pebulu tangkis asal Banyuwangi, Jawa Timur tersebut. Sementara Instastory Kevin juga mengunggah hal yang sama. Namun bukan berupa video, melainkan sebuah foto dengan caption, How about this at Maria Selena underscore. Hal hasil banyak detisian yang menduga bahwa Kevin dan Maria benar-benar menjalin hubungan. Tapi dugaan itu patah, usai Maria diketahui memiliki kekasih yang berprofesi sebagai pilot. Sementara Kevin juga diketahui dekat dengan seorang wanita misterius beberapa waktu silam. Di sisi lain, keduanya memang berteman dan berada di satu klub Jetski yang sama. Kalau menurut kalian, mereka memang pacaran atau hanya sekedar teman dekat aja? Komen di bawah ya! Denny Rawi Raguna Tak hanya dari kalangan atlet, Kevin Sanjaya juga sempat diterparumor kencen dengan seorang aktris. Perempuan yang dimaksud adalah Denny Rawi Raguna. Isu adanya hubungan istimewa di antara mereka berhembus setelah foto kedekatan Kevin dan Denny Rawi tersebar di media sosial. Dalam foto yang diunggah oleh akun Adlambe underscore Tura, Kevin tampak sedang jalan berdua di sebuah pusat perbelanjaan dengan Denny Rawi. Sempat membuat penggembarnya patah hati, akhirnya Denny Rawi pun buka suara. Pemain film Rasuk ini mengaku hubungannya dengan Kevin hanya sebatas teman yang saling support, bukan pacar. Natasha Wilona Mantan kekasih Varel Bramasta ini juga pernah digosipkan dekat dengan Kevin Sanjaya. Usai keduanya collab di kanal YouTube Natasha Wilona. Mereka semakin membuat para fans gemas saat terlihat berinteraksi di media sosial dan juga main game bersama. Potret kedekatan mereka juga terlihat dalam sebuah foto yang sempat menghebohkan media sosial. Dalam foto tersebut, Wilona terlihat memegang perut Kevin seraya ingin membelum. Foto ini pun sontak membuat netizen menduga bahwa mereka benar-benar menjalin hubungan atau pacaran. Meski demikian, keduanya tak pernah mengklarifikasi kebenaran status hubungannya. Hmm, menurut kalian? Apakah mereka memang pacaran atau hanya sekedar teman dekat aja? Komen di bawah ya! Valencia Tanu Sudipjo Mengawali tahun 2022, nama Valencia Tanu Sudipjo tengah marah diperbincangkan oleh netizen Plus62. Putri Kung Lamerat Hari Tanu Sudipjo ini disebut-sebut tengah menjalin hubungan istimewa dengan Kevin Sanjaya. Kabar kedekatan Kevin dan Valencia hangat diperbincangkan oleh warganet setelah foto kebersamaan mereka beredar di dunia maya. Kedekatan Kevin dan Valencia itu pun didukung oleh warganet, meskipun keduanya belum mau terbuka soal hubungan tersebut. Namun, postingan Instagram Kevin pada 13 Januari 2022 seolah mengicaratkan bahwa dirinya dan Valencia memang tengah menjalin hubungan spesial. Cie, si tengil Kevin udah mulai gepublik nih pake emoticon love segala lagi. Tidak cukup sampai di situ, pada 20 Januari 2022, Kevin terlihat sedang melakukan fitting baju. Hal tersebut terlihat dari unggahan salah satu perancang busana ternama Tanah Air, Jonathan Wongso, dengan caption fitting for at Kevin underscore Sanjaya at Wong Hang Taylor. Akankah ini sebuah pertanda Kevin Sanjaya akan mempersunting Valencia Tanu Sudipjo dalam waktu dekat? Kita tunggu kabar baiknya aja ya! Jadi kalian nge-ship Kevin berpasangan dengan siapa nih? Comment di bawah ya! Thank you update lovers!